Halo guys, balik lagi di channel ini ini merupakan hari yang sangat bahagia buat saya sendiri ya, karena ya kayak gitu lah ya temen-temen udah pada tau karena apa, jadi ya, motor baru, sesuai dengan warna dari bajunya kelihatan gak? beda ya Vario 125 guys warnanya yang hitam doff ini sebenarnya kurang perfect ya harusnya, ininya ada plastik ini ada plastik, tapi gak apa-apa lah jadi unboxingnya cuma di area ini aja, kita ambil dulu ini kan takutnya dikira bekas ya, ini kuncinya aduh, terik banget mataharinya tuh ya odometernya disini berapa ya? baru jalan sebentar, 3 kilo guys tuh, 3 kilometer ya, saya pakai HP aja ya, supaya gambarnya lebih detail nah ini guys kita pakai HP aja hmm, tadi udah kelihatan atau belum ini soalnya diterik banget ya ini total odonya masih 3 kilometer jadi emang bener-bener baru takutnya kan dikira motor lama ya nah, kenapa warnanya yang hitam? karena sebenarnya warna dari Vario 125 yang paling keren itu warna yang putih tapi kalau warna yang putih itu sekarang atau di tahun ini itu udah nggak ada ya untuk sekarang warnanya itu kurang lebih seperti ini jadi kalau mau pilih yang gilas ya paling keren ya ini yang warna hitam dop detailnya sekarang seperti ini disini ada tulisan Vario tanpa ada embel-embel 125 dan untuk varian yang atas ini sudah menggunakan gilas ini tadi remote-nya dan ini gilasnya terus di kita coba lihat nih ada charging-nya di video selanjutnya saya akan bahas sambil reading juga sekarang kita bahas lebih ke detail-detailnya kenapa mesti Vario 125 padahal kan banyak metik lain banyak yang lebih baru yang pertama itu karena teknologinya itu yang paling ketinggalan teknologi yang paling lama di Honda ya jadi mulai dari rangkanya ini masih menggunakan rangka model biasa dan tidak menggunakan S-Saf itu yang paling penting sedangkan untuk Vario 160 itu menggunakan rangka S-Saf dan 110 serisnya itu menggunakan S-Saf stylo juga pakenya S-Saf ya menurut saya kalau untuk jangka panjang lebih aman yang model lamanya nah kemudian yang selanjutnya yaitu di faktor ini dari permesinan mesinnya ini pakai 125 cc berpendingin cairan dan teknologinya itu masih mirip-mirip dengan penahulunya Vario 125 injeksi yang pertama jadi tidak ada ISP plus ya cuma ISP saja jadi karena teknologi lama ini yang bikin motor ini ya sudah tahu lah ya penyakitnya apa aja di Vario 125 dan dari sebelum-sebelumnya juga Vario 125 ini sudah terkenal lebih apa namanya lebih tahan ya tahan banting lah untuk bagian mesinnya tapi cukup disayangkan disini tidak ada kickstarter nya kenapa sih kayak gini dihilangin ya nah gak tahu untuk tipe yang ini atau tipe yang dibawahnya gak ada kickstarter nya saya juga kurang paham tapi yang jelas karena gak ada ini ya jadi kurang oke lah kelihatan lebih modern tapi ya menurut saya dari segi fungsional harusnya lebih bagus kalau ada jadi dari sektor tadi ya rangka kemudian mesin dan ini kalau kita mau beli yang 160 itu sudah pakai mounting atas sedangkan ini masih pakai mounting bawah jadi kalau ke gasruk ini lebih aman gak kena crankcase ya kalau yang 160 pakai mounting atas dan disini ada beberapa yang sudah mengalami pecah di bagian crankcase nya alasan selanjutnya desainnya itu keren ya emang desain yang sekarang agak kurang gimana di area sininya terlalu membulat banyak debunya ya terlalu membulat dan lebih kerenan yang sebelumnya ya jadi area sini aja tapi karena perlampuan itu masih mirip-mirip dengan generasi sebelumnya jadi masih terlihatan keren-keren aja nah yang selanjutnya lagi yaitu dari sektor bannya kalau kita ngomongin ban vario 125 ini kayak pakai punya nya 150 ya karena kan sekarang 150 udah gak ada dan diganti 160 untuk kaki-kaki 150 itu dipakai di vario 125 yang terbaru jadi ban nya itu lebih membulat ukuran 100 per 80 sedangkan yang depan itu ukurannya berapa 90 per 80 jadi lebih membulat untuk disnya juga pakai yang seperti ini dis Wifi kalibernya pakai Toki Chou apalagi ya bisa dikatakan ini dimensi tengah-tengah ya antara yang 160 dengan yang 110 dari segi dimensi juga seperti itu untuk yang 110 series joknya gak sepanjang ini dan untuk yang 160 pasti joknya mungkin sepanjang ini tapi lebih lebar dan jauh lebih nyaman kenapa pertimbangannya ini karena motor ini untuk dalam kota untuk macet-macetan kalau misalkan ke kota itu akan lebih lincah ya karena dimensinya dan kaki-kakinya tapi kalau untuk jarak jauh juga ini masih nyaman ya karena kaki-kakinya gak terlalu kecil dan untuk boncengan juga masih oke karena joknya lumayan panjang ini dibuka aja lah ya sebentar ini joknya luas guys ya disini template-nya kalau beli motor di desa kalau gak vario 125 bit mentok-mentok PCI kita kita nyalakan ya namanya motor baru ya masih 3 km guys untuk yang sekarang itu udah lengkap misalkan ada jamnya ada km per liter atau konsumsi ban bakar ada trip dan ada indikator aki karena gak ada kit starter-nya ya kalau ditanya varian mana yang paling worth it dari vario ya jelas varian yang atas karena sudah menggunakan keyless seperti yang saya beli ini nah di video selanjutnya kita sambil reading tipis-tipis ya sebenarnya saya udah sering ya pakai vario 125 generasi yang terbaru yang waktu itu untuk camping ya sekarang kita sambil reading ceritain sambil kita rejen motor ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax